Yang berkaitan ini dengan musim penghujan ya, terutama banyak penyakit di musim ini begitu, seperti demam berdarah. Nah ini juga banyak cara alternatif yang ditempuh masyarakat untuk mencari obat penyembuhan dari virus DBD. Ya, di Tulung Agung, Jawa Timur, warga memanfaatkan daun jambu biji merah untuk menambah trombosit darah bagi penderita demam berdarah. Bagi Agus Utomo, warga desa tanggung Kecamatan Campur Darat, Tulung Agung, Jawa Timur, virus DBD kini tidak dianggap sebagai virus yang mematikan. Karena kini Agus menemukan formula untuk menyebuhkan penderitaan DBD yang trombositnya turun hingga di bawah 100 ribu per mikroliter. Yaitu dengan memanfaatkan tanaman yang ada di pekarangannya. Agus Utomo menggunakan daun jambu biji merah untuk diambil daunnya. Cara membuat obat daun jambu biji merah ini cukup mudah, yaitu dengan memilih daun yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu mudah. Selanjutnya, daun dicuci dan dimasak dalam kuali tanah dan air rebusannya inilah yang diberikan kepada penderitaan DBD. Jadi jambu biji itu vitamin C-nya 3 kali lipat jeruk, sekaligus juga 10 kali lipatnya pepaya. Sehingga diharapkan dengan vitamin C tinggi ini dia akan sembuh karena vitamin C menguatkan daya tahan tubuh. Tapi yang benar daun jambu biji ini menyembuhkan demam berdarah, menghambat pertumbuhan virus dengu, dan meningkatkan trombosit. Itu ada di daunnya. Daun jambu biji merah ini mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Daun jambu juga dapat menormalkan kembali jumlah trombosit dalam waktu yang cepat. Selain meningkatkan trombosit, ribusan air daun jambu biji merah juga baik bagi penderitaan diare, mah, sariawan, dan masuk angin. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Roma Dwi Juliandi, Berita 1 melaporkan.